Intro Assalamualaikum dan selamat datang Assalamualaikum dan selamat datang Assalamualaikum dan selamat datang Assalamualaikum 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 Okay good Okay Hanya 10 ulangan sahaja Okay cukup Kita rehat dulu Boleh kita mulakan untuk yang set yang kedua Sama juga 10 ulangan Sedia Mula Okay Kita luruskan tangan kat atas Kita tarikkan Sehingga Mencecah lutut Okay cukup So itu aktiviti yang pertama iaitu High knee pull down Jangan lupa like Aspek keselamatan Kali ini Saya ingin ingatkan kepada Adik-adik dan murid-murid di rumah Supaya satu Apabila melakukan Senaman ataupun aktiviti Menggunakan peralatan Bukan sahaja peralatan Seperti anchor weight Dan peralatan lain Saya harap Semua tidak Apa Melakukan Maknanya Dia bergurau Senda dengan kawan-kawan Menggunakan peralatan ini Ini sangat-sangat Membahaya Dan boleh Menyebabkan kecederaan Yang kedua Apabila melakukan aktiviti Senaman Ataupun aktiviti Regangan Ataupun dan sebagainya Yang saya telah Dedahkan Dalam 5 episod Saya harap Semua dapat Melakukan aktiviti Dengan teknik Dan pelakuan yang betul Sekiranya kita tidak Melakukan dengan teknik Dan pelakuan yang betul Satu Mungkin akan menyebabkan Kecederaan Dua Kesan latihan itu Tidak dapat Dicapai oleh Atlet Ataupun Adik-adik Semua Aktiviti pertama Yang kita akan Lakukan Yang saya akan Memperkenalkan kepada adik-adik Di rumah Iaitu Reverse crunch Yang pertama ialah Reverse crunch Kita tumpukan Bahagian otot Di bahagian apa? Di bahagian Kaki sikit Dan bahagian Abdominal kita So saya akan tunjukkan Cara pelakuannya Cara pelakuannya yang sebenar Kita berbaring Pastikan Tangan di sisi Kaki diluruskan Dirapatkan Saya tunjukkan Ansur maju Yang mudah dahulu Maknanya kepala Berada di Di apa Di permukaan lantai Okey Tangan di sisi Kalau boleh Masukkan apa Di Di apa Bawah pinggul kita sikit Ini Ansur maju yang lebih mudah So sekarang Kita angkat kaki Dan gerakkan Pelutut ke Arah badan kita So kita luruskan Dan kita apa Bengkukkan So ini kita panggil Reverse crunch Kalau adik-adik Nak lagi Lagi apa Lagi sukar Tangan di sisi Angkatkan kepala sikit Dan apa Kita gerak So ini agak Sukar sikit Supergerakan ini adalah Dipanggil Reverse crunch Okey Boleh Encik Nazri Boleh Nampaknya Encik Nazri Teruja nak melakukan Aktiviti ni Okey Kita sama-sama Lakukan Adik-adik Di rumah Boleh ikut bersama Okey Sudah bersedia Okey Kita mulakan Sepuluh ulangan Okey Mula Okey Bagus Pastikan lutut dan Kaki tu Di apa Dilapatkan Okey good Cuba Encik Nazri Angkatkan kepala sikit Okey Cuba lakukan Sukarka Mudah Agak Sukar sikit Okey Cuba Okey relax dulu Okey CS Kita nak tunjuk CS Cuba kaki tu Kita angkat atas lagi Adakah mudah Ataupun susah Adakah atas tinggi Okey Rendahkan lagi Okey lagi turun Okey hold Okey bergerak Bergerakkan Mana lebih mudah Mana lebih sukar Lebih mudah Tinggi So Adik ikut Apa Ansur maju Ataupun Varasi yang Adik rasa Adik kemampuan Murid-murid Di sendiri Di rumah Okey Berhenti dahulu Rehat dulu Kita masih ada satu lagi Set betul Jangan lupa Kita let dulu Bernafas dulu Sudah bersedia Okey Saya kurangkan sikit Lima kali saja Sedia Mula Okey Encik Nazri Lagi rendah Lagi bagus Lebih sukar Okey Dua Sebab saya dah kurangkan Ulangan hanya lima Okey Habiskan Satu lagi Okey Good So Aktiviti yang pertama Kita namakan Reverse Crunch Aktiviti Kedua Ialah Rolls in Okey Saya demokan Saya buat demonstrasi Perlakuan Sebenar Okey Baring Di atas Exercise mat Tangan di sisi Okey Rutut dibengkokkan Dan Kita akan apa Mula Gerakkan Ataupun kita Rollkan Apa Kita punya Bahagian ni Kita rollkan Tengok Okey Sekarang Daripada sini Kita roll Kita naik Ke atas Balik Balik ke posisi Asal Naik Terus So Bila beban tu Lagi tinggi Di pekerjaan kaki Lebih apa Lebih suka Okey Mudah Sangat mudah Okey Kita mulakan Sepuluh Ulangan Sedia Mula Okey CS tak payah Ke belakang Ke atas Bila kita roll Bila kita roll Kita naikkan ke atas Okey Good Angkatkan ke atas Yes Betul Encik nazi Bagul Pinggol tu Naikkan sikit lagi Yap Yes Okey Cukup Kita relax dulu Tenang-tenangkan Fikiran dulu Okey Kita ada satu set lagi Lima kali saja Sedia Mula Roll dulu Mesti ada pergerakan roll Okey Okey Cukup So Ash Soalan Apakah nama exercise Yang kita lakukan yang ni Roll mana Roll leg Roll apa cepat Rolls in Okey Itu adalah exercise yang Yang kedua Yang saya perkenalkan Aktiviti yang ketiga Yang saya akan Perkenalkan Ialah Leg down Okey Saya tunjukkan Adik-adik Leg down Seperti biasa juga Kita perlu berbaring Di atas exercise mat Kaki diluruskan Tangan di sisi Dan letakkan di bawah Di bawah pinggul kita sedikit Okey Relax Sekarang Kita cuba gerakkan dulu Kaki ke atas Dan Kita akan turunkan ke bawah Tetapi Tidak mencecah Apa Lantai Pastikan dia apa Sebelum lantai sedikit Hold kan Kita naik So ini kita panggil Leg down So pastikan Dilapatkan Dan Diluruskan lutut Dan down Kita naikkan Okey Boleh Saya yakin Adik-adik boleh buat Okey Encik Nazri Encik Ash Okey Pergerakan Medium punya tempoh Tempoh yang sederhana Okey Sedia Posisi puluhan Encik Nazri Okey Luruskan kaki ke atas Okey Sedia Mula Sepuluh ulangan Jangan cecah Jangan kena Pemukaan lantai Okey Hold So dosi fleksi Dosi fleksi Yes Good Tak perlu sampai ke belakang Sampai lurus ke atas Sudah Turun balik Okey Hold Okey Naik Cantik Okey cukup Okey Apa rasa Di bahagian mana Otot mana Okey betul kan Di bahagian Abdominal kita So abdominal Abdominal core kita So penting eh Abdominal dan core kita ni Okey Sedap bersedia Kita lakukan 5 Ulangan sahaja Untuk set yang kedua Sedia Okey Kaki diluruskan ke atas Mula Okey Encik Ash Ke bawah sikit lagi 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 Cukup Naik Okey So bagi saya Perbezaan Yang mana Lagi mudah Atau lagi Suka Bila kita Perlahankan kita Perlahankah Perlahankan kita Laju Macam Encik Nazri ni Perlahan lagi Susah Okey cukup Encik Nazri So adik-adik Boleh berfikir Sambil kita Melakukan Senaman ni Ataupun Eksersis ni Kita perlu Berfikir Tentang apa Otot yang kita Gunakan Beban yang kita Gunakan Dan pergerakan kita Tempo pergerakan Pun perlu Diambil So itu Adalah Eksersis Yang kita Namakan Leg Down Aktiviti keempat Aktiviti yang terakhir Saya Akan tunjukkan Ialah Kita panggil Crunch kick Okey mudah Semua mudah kan Kalau tanya saya Sebab Sebab apa mudah Sebab kita Perlu lakukan Sentiasa Aktiviti ni Kalau kita dah lama tak buat Memang agak suka So kita letakkan Tangan di belakang Okey Angkat kaki Kedua-dua Lutut di bengkokkan Dan kita cuba luruskan Kita kick ke depan Dan tarik So tangan belakang adalah Untuk apa Sebagai Penahan dan Mengimbangkan badan kita So badan kita akan Bergerak ke belakang sedikit Dan kita luruskan So kalau atas mudah Kalau Lagi bawah Lagi susah Okey Sudah bersedia Okey Semangat sikit Aktiviti yang terakhir ni Kena semangat Okey Sedia Sepuluh ulangan Okey Okey Kekalkan Lusi fleksi Luruskan Sehingga lurus Extend Extend your knee Luruskan lutut Yes Okey cukup Saya dah nampak signal Signal dah Agak apa Beban jugalah Okey next Rehat dulu Last Cik Ash Okey lagi Okey Set yang terakhir Yang kedua Kita buat sepuluh lah Kita nak celebrate Kita buat sepuluh Sedia Sedia Mula Dua Tiga Luruskan Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Tahniah Hebat Hebat Abang Nazi Dengan Abang S So itu adalah Aktiviti yang terakhir Yang keempat Kita panggilkan Ialah apa Adik-adik Crunch kick Terima kasih telah menonton Coach cakap senang-senang Sebenarnya tak senang pun Jadi kan hari ni Mak nak cakap pasal stamina Sebab kalau kita cakap pasal sukan Mesti kita akan hubung Kaitkan dengan stamina Jadi untuk trivia hari ni Kita akan kongsikan Beberapa fakta menarik Mengenai stamina Yang pertama Untuk membentuk stamina Seseorang individu dia Kita perlukan waktu yang lebih panjang Dan agak sukar Tapi adik Untuk kehilangan stamina ni Sangatlah senang Kalau adik-adik berehat Lebih daripada 2 minggu Adik-adik akan kehilangan Lebih daripada 50% stamina Adik-adik Jadi macam mana Kita nak check Stamina kita ni Bagus ke tak kan Haa Kalau adik-adik boleh bersukan Ataupun berjogging Dalam waktu yang panjang Sambil bercakap Macam Aira ni Maksudnya stamina adik Adik adalah yang bagus Jadi itu adalah Tiba-tiba kita Untuk kali ini Dua aktiviti Dalam sesi Menyejukkan badan Ataupun cooling down Saya akan perkenalkan Kepada adik-adik Dan murid-murid di rumah Yang pertama Kita panggil Lower back stretch Kita kena Ataupun kita perlu Berbaring Okey Dalam keadaan menyisi Saya tunjukkan Okey Letak Okey Depakan tangan dahulu Ingat Kita menyisi dan Kita mulakan dengan Kaki kanan Okey Kita letakkan Okey Dan kita cuba Mengikutkan 90 darjah Tangan kiri Cuba tahan Lock Dan Luluskan tangan belakang Dan pandang ke belakang So adik-adik akan terasa Di bahagian mana Di bahagian Back muscle kita Dan bahagian Shoulder kita Kalau adik-adik Lakukan sendiri Rasa dia punya Regangan dan Kelegaannya Okey Kita tukar Nanti Kaki yang Posisi yang sebelah lagi Okey Dah bermula Okey Kita lakukan bersama-sama Okey Sisi Okey Cantik Letak kepala Letakkan Ke lantai Okey CX Okey Lutut Lutut yang 90 darjah pun Terkena pada bahagian Antai Okey Stres Kiraan 8 Penafasan seperti biasa Jangan tahan Okey Saya check Okey Rasa betul Di bahagian mana Belakang Masa dengan apa Sedikit di bahagian apa Shoulder dan neck kita Okey Tukar posisi Okey Bagus Saya rasa semua Faham dan jelas Apa Dari segi Apa Maklumat yang diberikan Okey Kaki luruskan kaki Okey Okey Cuba Turunkan lagi Ni tak berapa Fleksibel ni Sebelah fleksibel Sebelah tak Fleksibel Sebab tu kita perlu Lakukan apa Aktiviti regangan Selalu di rumah Okey Cukup Okey Relax dulu Okey Bayangkan kita berada Di tepi pantai Nyaman Relax Tarik nafas Udara Sepui-sepui bahasa Okey Set yang kedua Kita teruskan Seperti Biasa Perlakuan Seperti yang Kita lakukan tadi Okey Sekali kedua Adik-adik akan Lebih Lebih main Pandang Pandang Ke arah ke belakang Cek nasi Belakang Itu ke atas Itu belakang sini Yes Okey Tukar Tukar posisi So sebelum tidur Adik nak Streskan bahagian belakang Selepas bangun tidur Atas katil boleh Streskan Lakukan Untuk melegakan Otok-otok Di bahagian Back Di belakang Okey Cukup So itu adalah Aktiviti yang pertama Yang saya Perkenalkan Iaitu Lower back step PEMBICARA Masa sangat Mencemburui kita Sebab ini sahaja Waktu yang kita ada Untuk bersama dengan Coach Isnin Pergetua Sekolah Sukan Bukit Jalil Di sini Mari nak buka ruang Supaya Coach ada apa Pesanan ataupun harapan Kepada adik-adik di rumah Harapan saya Kita telah Memperkenalkan Lebih kurang 5 episod Cegas bersama Julatih Bersama dengan saya So saya harap Semua yang berada di rumah Murid-murid Adik-adik Maknanya melayari Di YouTube dan sebagainya Di Didik TV Supaya melakukan Kita kena cuba Kalau kita tak cuba Sesuatu Perlakuan Ataupun sesuatu Latitude itu Kita tak dapat Merasainya Dan kita tak dapat Tahu dia punya kesan dia So bila kita buat Kita lakukan sendiri Dan kita boleh buat apa Penilaian Dan kita ingat bahawa Senaman ini adalah Baik untuk apa Kesihatan Untuk kesihatan Untuk diri kita sendiri Untuk gaya hidup yang Sihat Dan kita tahu sekarang ni Tak boleh bersukan di luar Hanya boleh buat Kecegasan dekat rumah kan Jangan risau adik Kita dah ajar macam-macam Kita dah gunakan Pelbagai alatan Yang coach Nidhi pun dah ajar Kan kita hari ini Kena anchor weight Jadi adik-adik semua Pastikan adik-adik cegas Pastikan adik-adik Bersenam di rumah Sebelum kita nak tinggalkan Adik-adik dengan pesanan Dari coach Mak nak cakap Esok kita ada seorang lagi Jurulatih sekolah Sukai Malaysia Kalau nak tahu Siapakah beliau Pastikan adik-adik terus Menonton esok dalam Cegas bersama jurulatih Terakhir pada adik-adik di rumah Terakhir dah tak ada lagi Tak ada dah Last dah Akhirnya No pain No gain Bye semua Bye D-Date TV KPM